Baik, jadi tentang tujuan dan sasaran organisasi serta indikator kinerja atau Key Performance Indicator. Ada beberapa hal, jadi sebagaimana sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa dalam setiap organisasi biasanya secara strategis disusun secara cascading apa itu yang menjadi visi, misi, organisasi. Kemudian dari setiap misi itu diterjemahkan kepada tujuan, sasaran dan strategi serta ukuran-ukuran keberhasilan pencapaian. Nah, ada beberapa variasi di dalam organisasi itu, di dalam menyusunnya. Salah satu mungkin yang lumayan luas diterapkan adalah dengan pendekatan balance for cut gitu. Jadi nanti mungkin di bagian kedua semester itu akan dibahas lebih dalam. Nanti kita akan singgung sedikit. Oke. Baik, nah ini cascading dari perencanaan strategis yang umumnya kita temui dalam sebuah organisasi. Meskipun mungkin dalam praktiknya tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi susunannya kira-kira seperti ini. Biasanya organisasi punya visi yang merupakan gambaran ideal yang diwujudkan. Dan visi itu diterjemahkan kepada misi yang menggambarkan mengapa organisasi ada, bagaimana caranya mencapai atau mewujudkan visi dan susun. Kemudian setiap misi itu diurekan lebih clear lagi dalam bentuk tujuan-tujuan. Tujuan itu menunjukkan bagaimana caranya misi itu dilaksanakan. Dan tujuan itu akan punya sasaran-sasaran dengan target atau ukuran tertentu. Nah disitulah kita biasanya menempatkan indikator kinerja. Jadi pada level yang tinggi biasanya merupakan KPI, Key Performance Indikator. Tapi boleh jadi di bawahnya itu diurekan lebih detail lagi. Jadi biasanya berjenjang gitu ya, disusunnya. Mirip dengan apa yang kami lakukan waktu dulu di BUPT. Jadi itu sebelumnya tidak tersusun baik. Kemudian kita benahi, kita lakukan berjenjang. Jadi setiap bagian di bawah itu ada penang jawabnya. Misalnya di level atas itu adalah pimpinan, kemudian level keduanya deputinya, level ketiganya itu adalah para direktur, dan seterusnya. Jadi jelas penang jawab dari setiap pencapaian hal yang dianggap strategis bagi peorganisasi. Nah bagaimana caranya merumuskan tujuan? Jadi tujuan itu bisa jangka panjang, menengah, maupun pendek. Seringkali terutama untuk yang jangka panjang itu merupakan pernyataan yang bersifat open-ended. Jadi agak terbuka gitu ya, meskipun ini tentu saja relatif ya. Apa yang ingin dicapai, kemudian biasanya belum ada. Misalnya dalam konteks jumlah atau kuantitas yang ini dicapai. Tapi karena ini merupakan turunan atau penerjemahan dari misi, biasanya memang lebih spesifik. Nah ini relatif antara satu organisasi ke organisasi lain itu mungkin saja berbeda. They provide targets for assessing progress. Jadi biasanya tujuan ini menunjukkan bagaimana penggalan-penggalan capaian dalam rangka mengwujudkan misi dan pencapaian visi. Jadi semakin ke bawah itu semakin spesifik untuk mengukur bagaimana pencapaian organisasi itu dari ukuran yang atas seperti ini semakin ke bawah, semakin spesifik. Nah kemudian kalau untuk jangka pendek, itu umumnya berupa pernyataan yang biasanya menunjukkan hasil akhirnya apa yang ingin dicapai. Jadi kalau dalam merencana strategis lembaga pemerintah, misalnya dalam renstra gitu, itu ada tujuan jangka panjangnya berarti kan 5 tahunnya. Kemudian diterjemahkan kepada tujuan jangka pendeknya, itu tahunan. Karena yang dilakukan tahunan harus bisa terukur kan. Apa yang dilakukan, apa capaiannya, bagaimana kita bisa mengukur bahwa tujuan tersebut tercapai sudah harus spesifik karena tujuan tahunan. Jadi ada end result yang direncanakan. Oke. Dan itu biasanya dalam bentuk yang bisa dikuantifikasi, diukur. Kalau kita menyampaikan bahwa kita ingin mendorong perkembangan atau kemajuan dari startup companies atau perusahaan-perusahaan pemula gitu ya. Kalau tujuan tahunan, berapa banyak? Dalam bidang apa? Kemudian ini tentu saja dalam rangka mencapai misi, masing-masing misi. Jadi tujuan pembangunan, misalnya kalau dalam lembaga pemerintah ya. Tapi dalam bisnis itu juga bagaimana tujuan yang ingin dimujudkan dari setiap strategi bisnis yang sudah dirumuskan. Itu ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, dan tujuan jangka pendeknya tentu tujuan yang bisa diukur. Ini contoh dari performance measure-nya ya. Jadi misalnya untuk level korporasi itu, ini sebagai contoh. Jadi sebagai dasar dalam rangka menentukan atau menetapkan bonus tahunan misalnya. Ini tentu saja ilustrasi ya. Misalnya di level korporasi itu ada ukuran 75% didasarkan kepada pencapaian tujuan jangka panjang. Kemudian 25% itu didasarkan kepada tujuan tahunan. Artinya tujuan jangka pendek ya. Kemudian di level divisi itu diterjemahkan kepada 50% pembagiannya atau basis untuk menghitung bonusnya. Itu adalah 50% berdasarkan tujuan jangka panjang, lalu 50% berdasarkan annual objective atau tujuan tahunan. Sementara pada level fungsional, masing-masing fungsi ya. Apakah itu marketing, operasional, dan sebagainya. Itu misalnya saja diterjemahkan kepada ukuran 25% berdasarkan tujuan jangka panjang, 75% berdasarkan tujuan jangka pendek atau annual. Jadi semakin ke bawah itu semakin spesifik bagaimana kita menetapkannya seringkali. Goals atau ini kalau dalam bahasa Inggris kan memang tidak bisa diterjemahkan harfiah ya. Kadang-kadang dalam buku bahasa Inggris itu disebutkan goals atau seringkali dikaitkan dengan long term objective. Jadi objective sama goals itu terbesarnya serupa hanya biasanya kita menggunakan kata goals untuk tujuan jangka panjang. Biasanya misalnya sifatnya itu bisa kuantitatif, measurable, bisa diukur, tetapi challenging, menantang. Nah sifatnya juga nanti harus hierarchical, berjenjak. Realistic, obtainable, bisa dicapai, kemudian difahami, bisa difahami, dan juga tentu harapannya adalah congruence. Oke, jadi itulah yang biasanya ditetapkan sebagai kriteria untuk menetapkan goals atau tujuan jangka panjang. Nah apa keuntungannya atau manfaatnya kita mempunyai tujuan yang jelas, yang clear gitu ya. Satu, tentu saja bisa memberikan arah yang lebih jelas kepada semua halayak, semua insan di organisasi tersebut. Kemudian memungkinkan adanya sinergi ya, yang terjadi karena ada tujuan yang jelas tersebut. Kemudian yang ketiga, membantu di dalam mengevaluasi bagaimana standar dibangun. Jadi ukuran-ukuran yang jelas di situ. Lalu membangun prioritas, jadi kita bisa melihat mana yang lebih penting, mana yang agak penting, mana yang tidak terlalu penting. Kemudian mengurangi atau syukur-syukur bisa menghilangkan ketidakpastian. Lalu meminimumkan konflik antara divisi, antara unit, dan sebagainya. Kemudian mendorong eksersen, jadi mendorong semangat untuk mewujudkan tujuan organisasi. Lalu membantu dalam alokasi sumber daya. Jadi kita bisa melihat, karena tujuannya begitu, maka bagaimana sumber daya bisa dialokasikan supaya tujuannya bisa tercapai. Lalu membantu di dalam merancang pembagian tugas atau jobs ya. Dan memberikan basis yang konsisten di dalam pengambilan keputusan. Bagaimana tujuan strategik dan tujuan keuangan ya, finansial itu? Kadang-kadang kita bisa melihat tujuan-tujuan yang agak conflicting atau bertentangan. Jadi sebagai contoh misalnya di tujuan-tujuan strategik itu untuk perusahaan misalnya ingin membangun pangsa pasar yang lebih luas, larger market share, quicker on time delivery, dan seterusnya. Jadi ini boleh jadi menjadi tujuan strategik. Tetapi di sisi lain dari tujuan keuangan itu misalnya diantaranya adalah ingin mendapatkan profit margin yang lebih tinggi. Kan bertentangan ya. Kita ingin membangun market share yang lebih besar, tetapi di sisi lain profit marginnya juga makin tinggi. Jadi biasanya kalau untuk bisa market share-nya semakin besar kan kita menurunkan harga gitu kan. Kalau harganya turun, profitnya juga biasanya menurun. Tetapi dari sisi keuangan, inginnya profit marginnya lebih tinggi. Itu contoh-contoh seringkali yang kita jumpai di dalam wujudkan atau merumuskan tujuan dalam organisasi gitu. Ini harus di-resolve, dipecahkan. Bagaimana apakah dengan ada pendekatan-pendekatan kuantitatif yang mungkin saja bisa digunakan untuk membantu. Tapi tentu saja harus dilihat secara organisasional mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah daya tujuan. Nah, sebetulnya ada beberapa pendekatan di dalam pengelolaan organisasi yang biasanya diterapkan oleh manajemen. Dan ini banyak sekali dipengaruhi oleh filosofi yang dianutnya. Ada yang disebut misalnya kita mengelolanya berdasarkan ekstrapolasi. Jadi ada kata-kata if it broke gitu ya, don't fix it. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak usah diperbaiki apapun gitu ya. Nah, itu tapi banyak yang menentang bahwa justru manajemen harusnya melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya masalah. Ada juga yang misalnya menerapkan managing by crisis. Kemudian managing by subjektif dan managing by hope. Jadi ini seringkali dalam praktik yang dipakai gitu ya. Tetapi secara akademis terus saja ada hal-hal yang biasanya perlu dibangun pada level strategik agar semuanya bisa kita kelola dengan baik, dengan harmonis dan siregis. Oleh karena itu, tentu di dalam rangka menuntukan atau merumuskan tujuan-tujuan apakah itu jangka panjang maupun jangka pendek, maka ada kaedah-kaedah yang seringkali perlu diperhatikan ya. Misalnya pada level strategik untuk jangka panjang, itu dikenal dengan istilah drive. Drive itu apa? Drive itu panjangan dari directional. Jadi kita bergerak maju untuk mewujudkan tujuan yang umum, yang kita rumuskan berdasarkan visi yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi mengarah ke sana. Jadi tujuan itu ukurannya memang harus menunjukkan bahwa kita bergerak dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Yang kedua reasonable. Jadi ya harus masuk akal gitu ya. Practical and obtainable. Jadi memang harus ditetapkan tujuan yang bisa diterapkan dan juga diwujudkan. Jangan merumuskan tujuan yang mengawang-awang gitu ya, yang nggak bisa diukur. Berbeda dengan misalnya visi dan misi gitu ya. Itu hal yang biasanya kita tetapkan sebagai sesuatu yang ideal. Tapi pada level tujuan itu harus lebih practical dan obtainable. Jangan ekstrim gitu ya. Tapi di sisi lain harus inspiring, menginspirasi gitu. Jadi jangan, ah itu mah biasa, tujuan biasa gitu. Tapi harusnya idealnya adalah inspiring. Artinya apa? Ya tetapkan tujuan yang menantang. Yang bisa mendorong semua orang di dalam organisasi itu bergerak positif. Ya punya semangat. Kemudian visible. Jadi mudah untuk digambarkan, divisualisasikan. Oh tujuan organisasi tahun depan itu mencapai market share sekian persen. Tidak kebayangkan ya. Tapi pokoknya kita menjadi penguasa pasar. Penguasa pasar itu tidak mudah untuk diterjemahkan. Apa yang dimaksud dengan menguasai pasar. Tapi kalau ada ukurannya ya, kita bisa mendapatkan pangsa pasar 25 persen. Atau pangsa pasar 50 persen itu lebih terukur. Visible. Dan terakhir, eventual. Itu yang maksudnya adalah will be fulfilled at a future time. Jadi akan dicapai pada waktu tertentu yang sudah kita targetkan. Kalau itu tujuan jangka panjang, apakah dalam tahun keempat, atau tahun kelima, atau tahun keberapa. Jadi ada ukurannya yang bisa kita pegang ya, dengan clear bersama-sama. Contoh-contoh ya. Jadi misalnya contoh dari goals. Tujuan jangka panjang. Maintain a profitable farming operation. Be considered top farmer in the country. Be on the cutting edge of technology. Be able to service loans on time. Create employment for family members, dan sebagainya. Oke, ini contoh-contoh kalau tujuan jangka panjang. Ideal gitu ya. Jadi jangka panjang itu biasanya ukurannya 5 tahunan. Tentu dalam sebuah organisasi. Nah, sementara itu untuk yang jangka pendek ya. Yang sifatnya tahunan. Biasanya kita menggunakan istilahnya smart. Smart itu apa? Smart itu ukuran yang spesifik, measurable, attainable, rewarding, and time. Jadi apa artinya? Jadi ukuran tujuan itu harus spesifik. Bahwa objektif itu akan mewujudkan hasil yang spesifik, tertentu, dan detail. Jadi tujuan itu harus mati. Yang pertama ya detail, apa yang akan kita capai. Apa yang ingin kita wujudkan. Kemudian measurable bisa diukur. Jadi bisa ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai itu apa. Bisa diukur nggak? Kalau jumlah perusahaan pemula berapa gitu kan. Itu kan bisa diukur ya. Jumlah perusahaan pemula yang tersinta. Kemudian attainable ya. Bisa dicapai. They are within economic and physical capabilities. Jadi mungkin untuk dicapai karena memang sudah terukur. Oh, kita ada budget yang sudah dialokasikan. Sumber daya yang lain sudah dialokasikan. Sarana perasarana. Sehingga ini merupakan tujuan yang bisa dicapai. Kemudian rewarding. Artinya ukuran itu memang layak dan bermanfaat bagi organisasi. Mungkin dalam sisi keuangan bisa profitable. Dan juga mendukung tercapainya apa yang diharapkan oleh transaksi. Dan terakhir adalah time. Time itu artinya ada waktunya tertentu. Tidak ngambang gitu ya. Karena ini tujuan jangka pendek. Jadi ada deadline. Oke, ini contoh-contoh dari short term objectives ya. Misalnya saja meningkatkan gross revenue 5% setiap tahun. Jadi terukur ya. Jadi kita ingin meningkatkan gross revenue atau penerimaan kotor 5% setiap tahun. To achieve 12% to 15% return on equity within 4 years. Jadi udah terukur semuanya. Kemudian mengurangi fixed expenses by 7% within 3 years. Kemudian achieve 21 peaks per show per year by 2004. Dan seterusnya. Jadi ukuran-ukuran itu bisa terlihat, bisa kita visualisasikan. Nah, ini merupakan bidang-bidang yang seringkali dituntut untuk bisa menentukan goals atau tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Ya, misalnya market standing. Itu dimensi-dimensi yang penting. Productivity-nya. Kemudian physical and financial resources. Profitabilitas. Kemudian tingkat inovasi. Manager performance and development. Kemudian worker performance and education. Lalu public and social responsibilities. Inilah biasanya dimensi-dimensi yang dianggap penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Tentu ini akan berbeda satu organisasi ke organisasi lain. Nanti kita ingin lihat. Jadi pada organisasi yang Anda pelajari seperti apa. Nah, ini biasanya yang kita pakai secara umum. Pertimbangan-pertimbangan ketika kita merumuskan tujuan. Ya, kalau tujuan itu biasanya kan kita bisa wujudkan karena ada input. Ada sumber daya, ada skill, ada sarana-prasarana. Kemudian ada proses atau aktivitas. Sehingga keluarlah output atau luaran. Dari luaran itulah kita bisa menimbulkan dampak langsung. Atau immediate outcome. Dari dampak langsung itu. Kemudian dampak antara atau intermediate outcomes. Dan pada akhirnya dampak akhir. Itu seringkali yang merupakan dampak yang agak jangka panjang. Nah, itu yang kita terjemahkan ya. Di bawah itu, input itu apa saja. Lalu aktivitasnya apa saja. Output apa saja dan seterusnya. Jadi, dalam dokumen rencana biasanya kita detailkan ini. Apalagi itu menjadi rujukan bagi semua pihak dalam rangka merencanakan program dan kegiatan. Jadi, kalau jangka panjang biasanya dalam bentuk renstra. Atau mungkin kalau di BUMN adalah RGPP ya. Tapi nanti diterjemahkan lagi kepada rencana-rencana jangka pendek. Oke, nah salah satu cara seperti tadi sudah saya singgung. Bagaimana kita bisa merumuskan ukuran-ukuran pencapaian keberhasilan sebuah organisasi adalah yang disampaikan oleh Robert Kaplan dan David Norton. Dia di tahun 90-an menyampaikan paradigma bahwa menurutnya, jadi keberhasilan organisasi itu seharusnya, organisasi perusahaan terutama, seharusnya tidak hanya dilihat dari keberhasilan keuangan saja. Tetapi juga dari dimensi yang lain atau perspektif yang lain. Nah, ini itu sebabnya dia mendasarkan pendekatan itu pada performance-based management system. System management yang berbasiskan kinerja. Tapi kinerjanya tidak hanya kinerja keuangan. Kemudian dia terapkan dalam beberapa organisasi termasuk perusahaan. Dan mencoba melihat ukuran-ukuran yang seimbang antara ukuran keuangan dan non-keuangan. Ya, termasuk misalnya bagaimana shareholder melihat keberhasilan organisasi, bagaimana customer, bagaimana karyawan melihatnya, dan seterusnya. Jadi, itulah yang dijadikan dasar dalam pengukuran yang mereka klaim sebagai balance shortcut. Jadi, indikator capaian yang seimbang lah kira-kira gitu ya. Balance shortcut. Nah, itu sudah banyak diterapkan. Minggu lalu, kalau salah, ada yang kebagian ya, membahas tentang pendekatan balance shortcut. Kalau salah, Mas Dhani ya. Nanti kita bisa share diskusi tentang itu. Oke, nah, dalam sebuah korporasi biasanya ada perumusan di level korporasi, ada di level divisi, ada di level SBU, bahkan kalau punya strategic business unit ya. Dan juga level-level fungsional, ada keuangan, marketing, dan seterusnya. Oke, tapi kalau untuk yang kecil biasanya pada level perusahaan dan fungsional saja gitu ya, kemudian di level operasional. Jadi, tergantung bagaimana perusahaan, seberapa besar perusahaan tersebut. Kemudian, bagaimana merumuskan pencapaian tujuan tadi ya, misalnya banyak sekali kan, selain apa yang sudah pernah kita diskusikan tentang tujuan generik, strategi generik yang disampaikan oleh Michael Porter, yang tiga itu ya, tentu saja ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh organisasi, misalnya untuk memperkuat hubungan rantai pasok dalam sebuah organisasi. Ada yang misalnya melakukan strategi integrasi vertikal, bisa ke depan yang disebut dengan forward integration, bisa juga ke belakang. Jadi, kita membangun kekuatan dengan para pemasok gitu ya, boleh jadi pemasoknya kita beli atau dibeli oleh perusahaan untuk mengamankan pasokan bahan baku dan sebagainya. Jadi, banyak sekali strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka, misalnya, mengintegrasikan secara vertikal. Sepanjang itu tidak dilarang, tentu saja dibolehkan gitu ya. Jadi, kecuali kalau ada aturan yang melarang misalnya penyatuan rantai pasok dalam sebuah industri gitu. Jadi, karena kalau enggak kan terjadi monopoli gitu ya, bisa terjadi seperti itu. Tapi, kalau tidak ada, banyak sekali praktik dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan integrasi vertikal. Nah, ini apa keuntungannya, contohnya ya sebagai contoh forward integration itu biasanya meningkatkan kepemilikan atau meningkatkan kendali Jadi, atas distributor atau retailer, jadi ke depan ya. Bagaimana kita bisa mempunyai kendali yang lebih baik atau pengendali yang lebih baik kepada simpul-simpul di depan rantai pasok. Yaitu distributor atau retailer. Sementara backward itu kepemilikan ataupun kendali atas para pemasok. Contohnya, jadi tidak selalu harus dalam membeli memang. Oke, kemudian yang berikutnya adalah strategi intensif. Ya, intensif strategis itu apa? Dengan melakukan penetrasi pasar, kemudian kalau penetrasi kan misalnya mengintensifkan pada segmen pasar tertentu. Tapi yang kedua dalam market development justru memperluas gitu ya, tadinya Jawa Barat, kemudian mungkin saja kita perluas ke Jawa Tengah, BIE, Jawa Timur, dan seru. Jadi, itu perluasan. Kemudian product development. Jadi, instead of mengembangkan marketnya, kita mengembangkan produknya. Itu contoh strategi yang bisa dilakukan. Penjelasannya, nanti buat itu sendiri. Lalu, yang berikutnya adalah strategi diversifikasi. Kenapa bedanya dengan diferensiasi? Kalau diversifikasi itu misalnya menyangkut diversifikasi yang terkait dengan bisnis kita. Jadi, misalnya kita melakukan diversifikasi, contoh misalnya ada perusahaan bergerak di konstruksi gitu ya, tadinya membuat fondasi gitu ya di jalan raya, kemudian memperluasnya kepada barang-barang atau material yang diperlukan untuk jembatan, untuk lainase, dan sebagainya. Nah, itu diversifikasi. Tetapi, diversifikasi untuk bidang sejenis. Nah, ada juga diversifikasi yang tidak berkaitan. Diversifikasi yang tidak berkaitan artinya di luar sektor atau bidang industri yang digeluti. Contohnya apa? Dulu ada kan banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di perbankan, kemudian memperluas bisnisnya itu di sektor kehutanan, sektor perkebunan, perumahan, dan sebagainya itu contoh diversifikasi ya. Jadi, bergerak di luar bidang bisnis utamanya, core bisnisnya. Itu juga merupakan salah satu strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pada level strategi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah strategi defensif. Kita berusaha, perusahaan itu bertahan. Seringkali ini diterapkan ketika kita atau perusahaan berada pada situasi sulit. Ya, entah karena lingkungan ekonomi, entah karena faktor-faktor yang lain misalnya. Karena pandemi ya, COVID-19, kemudian dorongan-dorongan yang kita mau gak mau terdampak, seperti misalnya akibat serangan Rusia ke Ukraina dan sebagainya itu bisa mempengaruhi posisi perusahaan, sehingga terpaksa harus mengembangkan strategi defensif, retrenchment dengan penghematan-penghematan, atau misalnya divestasi. Jadi, sebagian kepemilikannya dijual gitu ya, divesture, kemudian liquidation. Jadi, likuidasi ya, untuk misalnya beberapa aset kita cairkan gitu ya. Karena misalnya kita kesulitan dalam sumber daya tertentu. Nah, kembali strategi yang juga banyak diterapkan oleh perusahaan itu adalah mengajak kepada apa yang disarankan oleh Michael Porter ya dalam competitive strategy. Yaitu, sebetulnya ada tiga ya, yang apa namanya, cost strategy, kemudian diferensiasi, dan rapid response. Ini yang diperluas menjadi lima. Itu bagaimana kita perusahaan misalnya berfokus pada keunggulan biaya, atau keunggulan diferensiasi, karena produknya berbeda. Atau fokus pada hal tertentu misalnya karena responsnya lebih cepat. Jadi, contoh misalnya karena diferensiasi, kalau di bidang kesehatan ada contoh misalnya, salah satu rumah sakit di Amerika itu berspesialisasi di bidang tertentu ya, menangani penyakit hernia itu semuanya di situ gitu. Jadi, ada di salah satu rumah sakit yang memang menghususkan diri di bidang. Tapi, boleh jadi ada beberapa perusahaan yang menonjolkan tentang keunggulan biaya. Misalnya, kalau di bidang makanan itu yang dilakukan oleh Taco Bell. Taco Bell pernah dengar, jadi ini perusahaan makanan Meksiko ya, Mexican Foods. Itu dia, karena saingannya banyak gitu ya. kan banyak tuh orang-orang Hispanic di Amerika itu dan senang sekali dengan makanan di Meksiko gitu. Termasuk saya juga suka. Jadi, saya pernah kerja di tempat rumah makan Meksiko hanya sebentar gitu untuk delivery. Nah, itu memang dia berginginya keunggulannya di biaya, murah gitu kan. Karena kalau enggak pesaingnya banyak sekali. Contoh. Tapi, di industri otomotif misalnya kayak Toyota itu agak susah gitu ya. Misalnya dia mau bersaing karena biaya lebih rendah. Karena dia kan menujar misalnya tidak ketinggalan dalam modelnya. Kemudian, apa kualitasnya dan sebagainya. Sehingga yang dikejar adalah respons terhadap kebutuhan dari customer mereka. Jadi, responsnya yang mereka kembangkan. Oke. Oke. Ini dibaca sendiri nanti ya. Bagaimana misalnya yang seringkali kita hadapi di dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam menerapkan strategi yang disarankan kondisi tertentu. Kondisi tertentu. Oke. Bagaimana caranya misalnya perusahaan melakukan hal-hal yang mendukung pencapaian tujuan strategisnya. Yang bisa jadi misalnya bekerja sama dengan para pesaing atau kompetitor. Itu yang sering disebut dengan competition. Berkooperasi tetapi dengan para pesaing sendiri. Apakah mungkin? Banyak yang dilakukan gitu ya. Jadi, kita bersaing sih. Tapi supaya tidak bunuh-bunuhan gitu ya. Supaya tidak berdarah-darah. Daripada berantem, yaudah kita bersaingnya. Bersaing sehat. Kita bekerja sama gitu ya. Jadi, bisa saling membagi misalnya segmen pasar dan bahkan misalnya saling melengkapi. Itu bisa terjadi dalam market. Tapi ada juga sektor-sektor tertentu yang susah dihindari gitu ya. Persaingan antara perusahaan sejenisnya itu sangat tetap. Ya, nanti tinggal soal waktu saja salah satu mental atau bangkrut gitu ya. Tapi banyak yang dilakukan oleh perusahaan itu daripada apa, sama-sama mati ya. Lebih baik mereka bekerja sama. Kemudian melakukan joint venture. Ya, joint venture itu artinya kan bisnisnya bergabung gitu ya. Jadi, dua perusahaan menjadi satu atau membentuk perusahaan baru yang sekesahamnya dimiliki oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Atau merger gitu ya. Jadi, kita, nah apa yang coba, ada nggak contoh yang merger? Bisa disebutkan? Belakangan ada perusahaan besar merger. Gojek Tokopedia, Pak. Nah, Gojek dengan Tokopedia ya, jadi goto. Walaupun saya dengar katanya sampai sekarang mereka belum untung lah kira-kira ya, ketika sudah menjadi gotonya ya. Mungkin karena dua-duanya perusahaan yang sudah hadung besar gitu ya, bergabung merger, itu tidak mudah juga ya. Menata supaya ritmenya sama, perusahaan itu bergerak ke arah yang sama, dan saling mendukung. Kemudian membangun first mover advantage, jadi menjadi perusahaan yang masuk duluan ke pasar gitu ya. Jadi, itu boleh jadi memberikan keuntungan. Tetapi tidak selalu. Walaupun mungkin di bidang teknologi, ada keuntungan menjadi pendahulu gitu ya, karena biasanya ketika kita masuk duluan, itu image perusahaan itu jadi bagus kan. Oh, perusahaan ini duluan ini, dia yang meng-create partner dan sebagainya. Contoh kalau di handphone itu ya, misalnya yang dilakukan oleh grupnya Apple gitu ya, misalnya dengan iPhone dan sebagainya. Itu kan first mover. Tapi tidak selalu itu menjadi keuntungan. Contohnya misalnya di search engine, mesin pencari ya, itu dulu yang dulu-duluan kan, kayak Yahoo kan. Yahoo termasuk perusahaan yang masuk duluan di search engine. Tapi ternyata kalah sama Google gitu ya, mesin pencari ya, semuanya sekarang menggunakannya. Padahal dulu kreatornya, Sergey Brin dan Larry Page itu, mereka sudah menawarkan software search engine kepada Yahoo. Sama Yahoo diketawakan gitu ya, diketawakan. Nah, ini software yang dibuat oleh mahasiswa lah, nggak bisa bersaing gitu ya. Eh, nggak tahu, ini ternyata belakangan mereka yang menang. Yang berikutnya adalah strategi outsourcing ya. Bagaimana misalnya sebagian dari tugas fungsi organisasi itu dilakukan dengan cara memberdayakan pihak di luar organisasi. Contoh, banyak sekali yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga di negara kita sekarang mulai menyadari bahwa dengan outsourcing itu lebih baik pencapaiannya. Misalnya, kayak kantor-kantor sekarang itu tenaga keamanan itu ya, nggak dibikin sendiri kan, nggak disiapkan sendiri. Mereka kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian kebersihan, office boy dan sebagainya itu tidak harus karyawan sendiri. Termasuk di lembaga pemerintah kan, bayangkan kalau lembaga hanya merekrut orang untuk menjadi tenaga keamanan, kebersihan, jadi PNS, waduh, berat sekali gitu kan, beban pemerintah. Lalu yang berikutnya adalah dengan membangun aliasi strategis, terutama misalnya di bidang-bidang hal tertentu yang dianggap penting seperti teknologi, berinovasi, itu biasanya perusahaan melakukan strategi kelayansi. Oke, Sarah, ada pertanyaan? Silahkan. Ini slide-nya tidak berganti, Pak. Tadi tidak berganti, Pak. Slide-nya tidak berganti? Iya, Pak. Oke, coba saya... Ini kelihatan, BSC. Iya, siap kelihatan, Pak. Oke. Terus kalau yang ini? Iya, berganti, Pak. Oh, berganti. Iya. Tadi yang tidak berganti yang mana? Yang ini atau yang mana? Yang five, empat step itu, Pak. Yang dari sumbernya... Empat step? Michael L. Porter, Pak. Dari bukunya Michael L. Porter. Yang mana, ya? Yang Porter's Five Generic Competitive Strategy, Pak. Iya, ini, Pak. Yang ini? Kesini tidak bergerak? Enggak, Pak. Ini yang terlihat di Anda, Pak. Ini ada tujuh poin terlihat nggak? Baru terlihat, Pak. Oh, baru terlihat. Oke, jadi saya ulangi kalau gitu. Tadi lanjutannya ini, tapi maksud saya ini bisa dibaca sendiri ya. Karena ini masih membicarakan mengenai kondisi-kondisi strategi cost leadership. Ya, tipe satu ataupun dua. Kemudian yang ini adalah kondisi strategi untuk diferensiasi tipe tiga. Lalu ini adalah tipe empat dan lima untuk kondisi strategi fokus. Oke, jadi nanti ini detailnya dari apa yang saya sampaikan. Oke, sementara di luar itu perusahaan juga melakukan strategi-strategi dalam mencapai tujuannya. Misalnya tadi ya, kerjasama di antara para kompetitor, melakukan joint venture, atau partnering. Ya, kalau joint venture biasanya dua perusahaan atau lebih itu membentuk perusahaan baru yang masing-masing ada sahamnya di situ. Oke, itu kalau merger dua perusahaan atau lebih bergabung menjadi satu entitas perusahaan baru. Kemudian misalnya strateginya adalah menjadi first mover advantage di sektor tertentu. Contohnya misalnya tadi ya, kayak yang dilakukan oleh Apple, grup Apple dalam membangkan iPhone, meskipun tidak selalu perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan strategi first mover itu berhasil. Contohnya di search engine, yang berhasil adalah Google, padahal Google bukan. Kemudian ada juga di banyak hal itu melakukan outsourcing, terutama untuk hal-hal yang di luar core business-nya atau core competence-nya perusahaan. Itu seringkali daripada repot-repot kita outsource aja gitu ya, itu salah satu strategi yang banyak dilakukan. Jadi banyak sekali misalnya perusahaan kerjasama di bidang keamanan, di bidang kebersihan, dan seterusnya. Untuk hal-hal yang strategik, itu seringkali yang dilakukan adalah dengan strategic alliance. Terutama misalnya bidang teknologi dan inovasi. Oke. Baik, jadi baru sampai sini. Oke, sekarang kita ingin diskusi sedikit mengenai beberapa strategi khusus. Ini saya singgung, meskipun nanti di bagiannya Papu itu akan dibahas lebih intensif lagi tentang balance for part. Jadi sejarahnya adalah bahwa pada tahun, pada awal-awal tahun 90-an, dua orang yang tadi saya sebutkan ya, Kaplan dan Norton itu, mereka melihat dan menulis di Harvard Business Review itu tentang pentingnya perusahaan mengembangkan alat ukur yang lebih seimbang, yang lebih fair gitu ya, dalam menilai keberhasilan sebuah perusahaan yang tidak hanya melulu melihat aspek keuangan saja, tapi aspek-aspek non-keuangan yang lain. Nah, di awalnya itu disampaikan dalam rangka untuk memperbaiki cara pengukuran dan pelaporan gitu ya, measurement and reporting. Kemudian juga dikembangkan pada masa yang berikutnya, itu sebetulnya pendekatan ini juga mereka klaim bisa dijadikan cara untuk melakukan alignment, keselarasan dalam organisasi dan alat komunikasi. Jadi di balance scorecard itu berkembang sebetulnya. Seringkali kita hanya mengklaim, oh balance scorecard ya cara mengukur, bukan hanya mengukur gitu ya, sebetulnya. Memang di awal-awal pengembangannya, terutama di 92-an, itu sebagai alat ukur dan pelaporan, tetapi kemudian di berkembang, itu menjadi cara bagaimana kita, organisasi melakukan alignment, penyelarasan dan komunikasi. Lalu berikutnya itu dikembangkan lagi sebagai enterprise-wide strategic management. Jadi pada akhirnya balance scorecard itu jadikan pendekatan manajemen strategi pada level enterprise. Jadi bukan hanya untuk dievaluasinya saja, tapi perencanaan, artinya kan strategic management itu meliputi evaluasi, perencanaan, kemudian perumusan, implementasi, dan seterusnya. Jadi, nah ini tulisan-tulisannya, awalnya di Harvard Business Review, itu ada papernya ya, nanti kalau tertarik bisa saya share, kemudian 96 mereka menulis buku yang diberi judul The Balance Scorecard, ini terkenal sekali, jadi apa luar biasa gitu ya. Kemudian pada tahun 2000-an, itu mereka juga menulis buku yang diberi judul Strategy Focused Organization. Basisnya tetap balance scorecard, tetapi bagaimana menjadikan filosofi balance scorecard itu sebagai pendekatan dalam strategic management. Kira-kira begitu perkembangannya ya. Jadi supaya Anda faham bahwa posisi balance scorecard itu jangan hanya dilihat sebagai alat ukur atau alat evaluasi saja, tapi juga bisa dijadikan pendekatan dalam perencanaan strategi. Gitu ya. Nah, ini beberapa perkembangan tulisan ya, bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu yang bisa kita kumpulkan. Saya juga mengambilnya dari website-nya balance scorecard kolaboratif. Jadi ada balance scorecard, strategic focus, kemudian strategy map, yang semuanya sebetulnya kita bisa gunakan dalam dalam kita membangun atau mengevaluasi management strategy. Pak, apakah ini relevan untuk bidang teknik sipil? Relevan loh. Tahun lalu saya pernah mengundang Direktur dari Ciputra Group. Sayangnya tahun ini saya nggak mengundang pesan tamu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa di bidang di bidang civil engineering itu diterapkan dan beliau menyampaikan, oh kami sudah menerapkan Pak Tatang, dibilang itu. Jadi di lingkungan Ciputra itu memang sudah dipakai balance scorecard ini dan ya sangat membantu ya. Beliau menyampaikan sendiri sangat relevan. Jadi mudah-mudahan, mudah-mudahan teman-teman juga memahami bahwa apa melihat Pak Tatang ini ngajarin balance scorecard relevan atau enggak ya. Ternyata relevan. Cuman tahun ini saya nggak bisa mengundang pesan tamu. Oke, apa isinya dari balance scorecard? Jadi balance scorecard yang dasar ya, ini yang basic itu didasarkan pada empat perspektif. Satu adalah keuangan, kemudian pelanggan atau customer perspektif, lalu ketiga adalah bisnis proses internal atau proses bisnis internal, kemudian learning and road atau pembelajaran dan pertumbuhan. jadi visi, misi, strategi, organisasi itu diterjemahkan pada empat perspektif ini. Jadi setiap perspektif tentu saja ada ukuran-ukurannya. Tujuannya apa, indikatornya apa, lalu targetnya, yang ingin dicapai apa, kemudian inisiatif itu adalah langkah yang dirancang untuk mewujudkan ketiga hal di atas. Jadi tujuannya apa, kemudian indikator dari tujuan itu apa, lalu targetnya apa, untuk mengatakan bahwa tujuan kita tercapai, dan inisiatifnya apa, apa langkahnya. Nanti kita lihat contohnya. Jadi semua perspektif selalu diturunkan atas empat hal ini. Dan saya pernah mencobanya di salah satu BUMN, tapi sudah sangat lama ya, cuman sayangnya saya nggak bisa share karena kan ada hal yang konfidensial. Oke, jadi secara sederhana bisa disusun seperti ini, ada perspektif keuangan. Boleh jadi kita perluas, jadi tidak kaku sebetulnya. Jadi misalnya kami dulu di lembaga pemerintah itu menggunakan perspektif keuangan itu plus ekonomi. Karena tidak hanya diukur apakah secara keuangan kita tidak melanggar, nggak kemudian sesuai dengan aturan pemerintah gitu ya, karena akan diperiksa oleh BPKP. Tapi juga apakah ada dampak ekonominya, itu penting gitu ya. Jadi untuk lembaga pemerintah di bidang R&D atau teknologi, itu hal-hal yang penting. Kemudian customer, customer juga bukan hanya customer saya, tapi juga perspektif stakeholder lain. Karena mungkin buat kita bukan hanya kelompok yang beneficiaris utama, tetapi juga stakeholder lain. Kemudian barulah proses bisnis internal, internal bisnis proses, bagaimana cara melaksanakan hal tertentu, apakah memenuhi, dan sebagainya, itu sebabnya beberapa unit. Dulu di tempat kami itu mendapatkan sertifikasi ISO. Jadi itu salah satu indikator bahwa bisnis proses internalnya itu bagus. Meskipun tidak menjamin. yang terakhir adalah perspektif learning and growth, pembelajaran pertumbuhan. Bagaimana agar organisasi itu tumbuh terus, berkembang terus, sehingga misalnya SDM-nya memang harus dilatih terus. Inovasi-inovasi harus dilahirkan, supaya tadi indikator di perspektif lain itu terdorong. Oke, kalau di ibaratkan ini saya meminjam dari sumbernya balance shortcut kolaboratif, ibaratkan dengan sebuah pohon, pohon itu pasti ada akarnya, menunjang pohon itu tumbuh, berbuah, jadi itu yang bisa di ibaratkan sebagai internal capabilities. Kemudian customer benefit, lalu keuangan, kira-kira dalam bentuk buahnya yang dihasilkan dengan sebuah pohon. Itu selalu ada keterkaitan. Itu sebabnya biasanya ketika kita menganalisis pendekatan balance shortcut memang menggunakan metode multi kriteria seperti AHP kurang cocok. Kenapa? Karena ada saling keterkaitan dan interdependency. Padahal AHP itu mengasumsikan independency. Jadi yang paling sesuai biasanya kita menggunakan ANP analitik network proses bukan ANP. Oke. Nah, di balance shortcut sendiri kita menggunakan yang disebut dengan strategi map. Bagaimana strategi itu dipetakan. Sehingga kita bisa melihat jelas keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi, ini level perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian berikutnya adalah level perspektif proses bisnis internal, lalu perspektif pelanggan dan stakeholder lain, serta yang berikutnya adalah perspektif keuangan dan ekonomi. Jadi, ada bagaimana kaitannya, oh, supaya bisa misalnya kita capai perbaikan dalam proses bisnis internal, ya kita harus dukung dengan pengembangan kompetensial strategis, infrastrukturnya juga kita kembangkan, iklim kerja harus dibangun, gitu ya. Terus, kemudian berjenjang seperti ini, dan kita detailkan supaya bisa melihat keterkaitannya. Itu caranya, jadi bagaimana caranya, apakah dari atas dua atau dari bawah dua-duanya, gitu ya biasanya. Kita melakukannya top down, bottom up. ya kita cek ulang seringkali yang dilakukan seperti itu. Ini ilustrasi bagaimana keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam sebuah kesusahan. Oke, nah kemudian bagaimana kita bisa menerapkan filosofi tadi ya, empat perspektif dengan ada tujuan, ada indikator, kemudian ada target, dan ada inisiatif. Nah ini sebagai contoh misalnya untuk ini kalau nggak salah case-nya perusahaan udara penerbangan. Jadi misalnya ada di perusahaan penerbangan itu ada hal-hal yang kita ukur untuk memperbaiki kinerja dari airliners, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan misalnya di learning and road itu bagaimana kita melakukan kesejalanan atau keharminian antar kru di di darat. Ground kru alignment itu maksudnya itu. Kemudian ini bisa mendukung proses bisnis internnya yaitu bagaimana turnaround ya, perpindahan di di darat itu bisa lebih bagus, jadi lebih cepat, lebih efisien. sehingga harapannya bisa memberikan pelayanan kepada customer dengan lebih baik. Jadi apa ukurannya? Ukurannya adalah penerbangan bisa lebih on time karena kita melayani dengan cepat dan harga lebih murah gitu ya, karena tidak bertele-tele gitu ya. Nah itu contoh, kemudian ke atas viewer planes, jadi pesawat-pesawat itu lebih sedikit karena pesawat yang mendarat langsung dilayani kemudian dibersihkan lalu dia terbang lagi dan seterusnya. Jadi itu tantangan misalnya di manajemen bandara kayak misalnya Soekarno-Hatta dan sebagainya. Semester ini ada satu mahasiswa saya pegawai dari bandara Soekarno-Hatta membuat tesis tentang itu ya, bagaimana memperbaiki beberapa hal di bandara. indikatornya banyak sekali itu dia hanya mengambil salah satu yang menurut dia itu tantangan sekarang yang dihadapi. Jadi dia melakukan survei kepada pilot dan juga para penumpang gitu ya untuk merumuskan itu. Nah ini contoh-contoh jadi keempat hal tadi ya tujuannya bagaimana disitu misalnya di level bisnis internal fast ground turnaround kemudian indikatornya apa? Satu adalah on ground time jadi berapa lama pesawat ada di darat dan on time departure jadi keberangkatan yang tepat waktu itu kurang penting misalnya ya. Kemudian targetnya berapa? Oh targetnya itu pesawat di darat itu ya on ground timenya itu 30 menit. Kemudian on time departure jadi dari sekian banyak pesawat itu minimum 90% yang on time departure jangan sampai misalnya dari 10 pesawat 9-nya malah terlambat semua. Kita banyak ya punya penerbangan seperti itu Anda bisa bisa diskusikan lah penerbangan mana ya airline mana yang sering terlambat apa namanya terlambat adalah my business sindiranya seperti itu nah jadi kemudian prakarsa ini apa nah ini ini adalah yang dikanan cycle time itu di optimalisasi jadi itu contoh bagaimana kita merumuskan strategi secara berjenjang dan sistematis nanti itu kembali lagi jadi dicek oke itu salah satu kelebihan dari balas kotak itu memberikan kerangka yang yang luar biasa sistematis menurut saya menurut pengalaman saya meskipun ya memang kita butuh bekerja detail ya ketika menerapkan tapi ternyata memang bisa dilakukan oke nah ini kerangka keseluruhan sebagai contoh tadi dari case contoh yang sudah saya sampaikan ya dan bahkan disini ada beberapa yang menarik ini yang sebetulnya bisa diterapkan untuk bidang lain sebagai contoh misalnya bagaimana yang dilakukan itu dalam rangka memperbaiki learning and growth salah satunya adalah dengan ESOP atau Employee Stock Option Program jadi mereka menjalankan program memberikan pilihan kepemilikan saham perusahaan kepada karyawan jadi karyawan supaya apa supaya karyawan itu termotivasi gitu ya bahwa dia merupakan bagian penting dari perusahaan jadi perusahaan itu tidak hanya dikasih gaji tetapi juga diberikan kemungkinan kepemilikan saham perusahaan meskipun tidak mudah ya set out tapi itu juga bisa memotivasi jadi mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang relatif masih kecil itu boleh jadi bisa dicoba ya pola-pola seperti ini sebelum terlalu besar kan banyak program ini cukup berhasil mendorong motivasi supaya karyawannya semangat oke ini juga sama ya beberapa yang disampaikan sebagai contoh dari indikator balance support card yang di Indonesia baik oke oke beberapa contoh goals yang seringkali dipakai di dalam menerapkan balance support card ya kenapa misalnya karena dia bisa memberikan kerangka kerja generik untuk menerjemahkan strategi kepada konteks operasional jadi kelihatan berjenjang jadi level strategi itu diterjemahkan ke operasional seperti apa itu kelihatan jadi ada caranya bisa diterjemahkan melalui kerangka balance konteks dan ini apa namanya enak kalau menurut saya yang pernah menerapkan itu cukup enak menggunakan balance support card dalam merumuskan manajemen strategi yang nanti dipaca sendiri oke bagaimana balance support card dapat membantu organisasi satu memperbaiki efektivitas manajemen dengan pandangan yang sama dan dapat ditindaklanjuti atas strategi yang dipilih itu salah satu yang kedua mengoptimalkan dan memastikan outcome strategis bagi sejumlah sumber daya jadi bagaimana caranya supaya pencapaian strategi itu bisa diwujudkan dan sumber dayanya disediakan kemudian yang berikutnya memungkinkan karyawan bekerja lebih terkoordinasi dan dalam pola koraboratif menuju tujuan-tujuan strategi meskipun dulu kami waktu menerapkannya di WPT tidak otomatis jadi ada proses penyesuaian orang itu kan ada kerangka strategisnya yang dipakai tentu harus ada ada penyesuaiannya ada adaptasinya kemudian belajar bagaimana melakukan kolaborasi dan sebagainya tapi saya yakin itu menuju ke arah yang lebih baik kalau terus dilakukan kemudian mempercepat nilai yang dirasakan oleh pelanggan jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan itu pada akhirnya kan harus saja harapannya bermuara kepada peningkatan kepuasan pelanggan dan itu kelihatan terasa mulai dari bagaimana learning and growth bagaimana apa namanya perbaikan proses bisnis internal dan seterusnya itu bisa kita rasakan melalui kerangka balance shortcut lalu mempercepat pendekatan dan ketepatan kepada tujuan strategis jadi proses tadi kalau kita lihat dari peta strateginya itu bisa dipercepat dengan kerangka balance shortcut kepuasan kepuasan kepuasan